Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mempublikasi temuan hasil penyelidikan kasus pembunuhan tidak disengaja oleh tentaranya. Kasus itu terkait tentara IDF yang tak sengaja menembak tiga sandera di wilayah Sijaya Gaza pada 15 Desember lalu. Atas insiden itu, Kepala Staff Umum IDF pun menyimpulkan bahwa pasukannya gagal dalam misi penyelamatan sandera tersebut. Dilaporkan kini seluruh rantai komando pun harus mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut. Sebelumnya ketiga korban itu bernama Yotam Haim, Alen Syamris, dan Samer Talalka. Pasukan IDF yang terlibat dalam penembakan itu disebut salah mengidentifikasi tiga sandera sebagai ancaman. Lantas, tentara IDF pun melepaskan tembakan dan menewaskan dua di antaranya. Sementara satu sandera berlari kembali ke gedung tempat ketiganya muncul. Melihat kejadian tersebut, seseorang berteriak minta tolong. Komandan batalion pun telah memerintahkan pasukannya untuk berhenti menembak. Meskipun perintah itu telah didengar oleh pasukannya, namun ada ledakan lain yang terjadi dan menewaskan sandera ketiga. Sementara menurut hasil penyelidikan, jajaran komando memiliki informasi keberadaan sandera di wilayah Sijaiya. Jajaran komando pun disebut telah melakukan pencegahan serangan di lokasi yang diduga ada sandera. Namun tentara IDF, yang terlibat penembakan disebut memang tengah dalam keadaan siaga tinggi. Pasalnya mereka baru saja terlibat insiden pertempuran yang kompleks di hari sebelumnya. Sebelum insiden itu terjadi, IDF disebut sempat mendengar teriakan minta tolong yang ternyata itu adalah upaya penipuan pihak lawan. Terima kasih telah menonton!